Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua temen-temen jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang teknik di video kali ini kita kedatangan lagi satu buah kompresor ya dari temen kita eh dia membawa kompresor mau mengecekkan ya mengecek apakah kompresornya itu bisa masih masih bisa diperbaiki atau enggak ya dan untuk kasusnya katanya itu macet bilangnya gitu macet tapi ada getarannya mungkin kalau misalkan sebagian dari kalian kalau sudah mengikuti video-video saya sebelumnya mungkin udah paham ya banyak caranya mulai dari di jemper menggunakan tiga kabel ataupun menggunakan kapasitor starting mungkin sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya namun di video kali ini eh kita akan bahas lagi semoga kompresor ini berhasil dan nantinya saya akan eh tunjukkan ya tahapan-tahapan yang kalau misalkan mau mengatasi kompresor yang macet ya dan eh ada banyak juga yang masih gagal ya dan karena kalau misalkan kompresor kulkas macet itu enggak selalu berhasil ya temennya enggak selalu berhasil ada kadang ada juga yang enggak berhasil ada juga yang berhasil kalau misalkan yang berhasil mungkin macetnya itu enggak begitu parah jadi eh ada yang berhasil ya dan juga ada sebagian yang enggak berhasil nah disini saya akan tunjukin apa aja kalau misalkan kulkas kompresor itu perlu digamper atau perlu menggunakan kapasitor nah kulkas pada saat mau digamper eh asalkan kondisi spoolnya itu masih bagus ya masih terhubung semua itu masih bisa namun kalau enggak enggak di bagian spoolnya itu putus itu eh buang-buang maksud saya sia-sia ya jadi nggak bakalan bisa selama sepulnya itu ada yang putus kalau misalkan spoolnya masih bagus masih konek semua itu masih mungkin masih bisa nah contoh dengan kasus kerusakan kompresor ini di sini kita coba akan hidupkan ya di sini sudah disediakan relay sama offloadnya tinggal kita pasangkan seperti ini aja satu masuk ke bagian relay dan yang satu masuk ke bagian upload untuk pemasangannya itu sama-sama-sama semua ya cuman kalian tinggal paskan posisi kakinya itu di bagian mana aja ya Nah di sini sudah saya pasang eh tinggal kita kita pasang tangga ampere dulu ini bertujuan untuk mengecek berapa ampere ya berapa ampere nanti yang dikeluarkan pada saat kompresor kulkas ini mantep ya kita pasang seperti ini aja supaya kalian kelihatan oke nah boleh dipasang di bagian relay boleh juga dipasang di bagian overload selanjutnya kita akan coba langsung hidupkan 123 eh eh sudah hidup ya cuman di sini ada getaran ya eh di bagian kompresornya itu ada getaran dan ampere menunjukkan sekitar eh 3,3 apa ya 3,3 sekian nah ampere dengan ampere segitu itu sama halnya dengan kompresor eh AC ya jadi AC hampir sama AC hampir berapa ya sekitar 800 wattannya dengan hampir segitu karena kondisinya kompresor kulkas macet dan kadang juga ada sebagian orang bilang eh mas kulkas saya itu ketika dicolokin listriknya itu langsung turun nah kemungkinan kemungkinan besar eh kompresor eh kompresor kulkas kalian itu mengalami macet ya mengalami macet yang dapat menyebabkan listrik itu bisa turun karena kalau misalkan macet seperti yang kalian lihat ampere yang dikeluarkan tadi itu sekitar berapa ya sekitar 3,3 sekian nah gitu ya kalau untuk watt ini kita akan coba tes ya wattnya nah ini teruntuk juga eh yang sering banyak banget yang komentar ya kulkas saya eh MCB listrik saya turun ya ketika dicolokin ke listrik nah ini buat menjawab pertanyaan kalian semoga terjawab oke eh di sini kita akan coba pasangkan wattmeter supaya kalian lebih tahu ya nanti hasilnya berapa kalau misalkan eh kulkas itu dalam posisi macet ya nih kita posisikan watt low-hick nah di sini ini posisi wattnya dan kita akan coba tes kita akan coba tes kita coba langsung hidupkan ya ada berapa watt ya ketika dihidupkan nah kalau mungkin kalau misalkan posisi ampere mungkin sebagian orang sudah awam ya namun kalau misalkan watt pasti sudah mengerti ya nah ini kita coba tes 1 2 3 kita colok oke di sini tuh sekitar 740 berapa itu 730 ya sekitar 730 itu wattnya itu besar banget ya ya teman-teman hampir setara kulkas eh maksud saya hampir setara dengan AC 1 PK ya sedangkan kapasitas kulkas ini hanya satu pintu ya kulkas kecil jadi wattnya itu kisaran berapa ya sekitar 100 lah 100 atau enggak 70 kemarin saya sudah prates juga eh untuk watt kulkas satu pintu itu sekitar antara 80-100 ya Nah jadi tinggi banget ya buatnya ya Nah kemungkinan besar eh hal itu yang dapat menyebabkan kulkas di rumah kalian itu bisa turunnya kalau misalkan seperti itu apa yang harus dilakukan kalian bisa cek nih di bagian relainya pastikan di dalam Hai di dalam relay di dalam relainya itu tidak ada yang pecah ya untuk di bagian bimetalnya ataupun di bagian lempengannya itu pastikan eh nggak ada yang pecah hai 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 oke dan disini saya tunjukin ya mana relay yang bagus dan mana relay yang sudah rusak nah disini kita coba buka dulu untuk relay yang rusak nah untuk relay yang rusak biasanya itu di dalam bimet bimetalnya itu biasanya pecah yang pecah di dalam nih karena terlalu panas ya nah ini pecah nih contoh relay yang rusak selanjutnya eh di sini kita coba perlihatkan juga untuk contoh relay yang bagus seperti apa nah seperti ini tuh jadi bulat ya nih jadi dalamannya itu bulat nggak pecah dan juga nggak ada nah jadi kalau misalkan posisi relainya itu gosong ya ataupun pecah nah itu kalian baru boleh diganti bukan boleh ya tapi harus diganti ya Nah selanjutnya kalau misalkan posisi relainya itu bagus nah kalian enggak perlu enggak perlu ganti ya kalian bisa pasangkan kembali jadi kalian enggak perlu diganti nah lalu apa yang harus kalian lakukan kalian boleh eh dilakukan dengan cara di jumper ya di jumper eh menggunakan tiga kabel atau menggunakan kaki segitiga ya dan untuk caranya itu sudah saya bahas di video sebelumnya nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya cara ngejampernya dan juga disini saya akan tunjukin aja mana aja yang boleh di jumper atau yang enggak boleh di jumper sebut tuh eh sebenarnya bukan boleh enggaknya ya tapi bisa enggaknya namun kalau misalkan posisi sepulnya itu udah putus itu enggak bakalan bisa ya temennya kalau misalkan di jumper jadi eh sia-sia ya kalau misalkan sepul putus kita lakukan jumper itu enggak bakalan berhasil nah contoh eh seperti kasus ini nah disini eh di bagian kompresor ini ada tiga kutub ya tahunnya jadi kutub ada tiga kutub yaitu eh common running dan juga starting nah ketika kutub ini kalau misalkan kita tes menggunakan avu itu harusnya terhubung semua artinya bisa connect semua ya Nah kalian bisa untuk menggunakan avu kalian enggak perlu beli yang mahal cukup beli yang dikisaran 30ribuan nah nih contoh ini 30ribuan tapi sudah menghasilkan banyak ya fungsinya juga banyak nantinya busuk buat tes kabel yang putus ini juga bisa nih udah paket lengkap ini nah sekarang eh untuk mengeceknya nah biar kelihatan Oke dan untuk mengeceknya kalian bisa cek nih di bagian kutubnya ini menggunakan avu jadi kita sambungkan dari kutub common lalu ke running oke nah disini untuk common ke running itu keluar nilainya ya keluar nilainya selanjutnya dari kutub common ke starting ini harusnya keluar nilainya ya namun disini karena sepulnya itu mengalami putus disini enggak bisa konek ya Nah di sini enggak bisa konek dari jadi dari common ke starting itu enggak bisa konek terus kita coba starting ke running itu juga enggak bisa konek kemungkinan ada jalur sepul yang di bagian starting itu mengalami putus kalau misalkan posisi seperti ini kita jemper itu enggak bakalan berhasil ya temennya karena dengan cara di jemper itu harus dengan catatan kondisi sepul itu masih bagus ya atau bisa terhubung semua Nah kalau misalkan ada yang putus seperti ini kalian bisa buka ya kita kalian bisa bongkar atau kalian bisa cari dimana letak putusnya sepul itu ya atau kalian kalian kalau enggak mau ribet bisa ganti kompresor kalian nah oke mungkin itu saja penjelasan dari saya semoga bermanfaat ya mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan nanti ya nanti saya akan bakalan bongkar kompresor ini dan saya akan perlihatkan eh sepulnya itu putusnya di bagian mana semoga nanti berhasil ya Oke sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat ya kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like nya dan juga subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati